Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Kita memiliki tamu yang spesial hari ini yaitu Bang Yudi. Bagaimana kabarnya? Baik. Dan siapa Bang Yudi ini kita akan langsung tanya mengenai apa kesibukannya dan kenapa dihadir di sini. Dan ternyata Bang Yudi ini adalah seorang pendiri asosiasi yaitu Asosiasi Indonesia Memory Sport Council EMSC yang bergerak di bidang olahraga ketangkasan dalam hal mengingat. Daya ingat. Daya ingat. Wow, ada ya Bang Asosiasi itu? Ada, ada. Apa Bang Isi Bukaan Asosiasinya itu? Ya, jadi kita ini sudah berdiri sejak tahun 2014 EMSC ini sudah melatih dan mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa berkompetisi di berbagai kompetisi level internasional. Lalu setelah mendapat beberapa prestasi kita coba buat kompetisi level nasional dan regionalnya. Nah selain itu untuk mensupport jalannya organisasi kita melakukan pelatihan-pelatihan. Nah dimana kan anak-anak yang berkompetisi dalam bidang memory sports ini rata-rata memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat, menyerap informasi yang lebih cepat, sehingga bisa membantu mereka dalam dunia belajar ya, pendidikan dan sehari-hari. Nah jadi kita sejak 2014 sudah ikut 24 kompetisi internasional, udah kurang lebih ya ratusan medali ya, hampir seratus medali emas yang kita kumpulin. Kita punya tujuh rekor muri ya, pernah memecahkan tiga rekor dunia lewat anak-anak kita ya, lewat anak-anak kita dan lebih dari sebelas negara yang kita kunjungin untuk berkompetisi. Sebelas negara? Sebelas negara. Oke dan informasi yang saya dapat, di tahun 2023 Indonesia Memory Sports Council mendapatkan medali ya, melalui atletnya yang di bawah ini, medalinya emas. Apa betul? Betul, jadi kita tahun 2023 hanya mengikuti dua kompetisi internasional. Dua kompetisi? Jadi satu kejuaraan Asia, yang kedua kejuaraan dunia. Dunia. Kejuaraan Asia waktu tuan rumahnya Manila di Filipina, dan kita itu mendapat empat medali emas. Empat medali emas. Empat medali emas, lapan mandari perak gitu ya, ada beberapa puluh perunggu, dan kita itu juara dua overall. Nah jadi setelah Mongolia kemarin itu juara satu overallnya, kita juara dua, juara tiga tuan rumah waktu itu. Nah habis itu berangkat ke World Memory Championship. Nah diwakili oleh dua orang atlet kita, kita sebenarnya atlet ya. Itu Janet dan juga Faiza. Nah disitu Janet mendapat dua medali emas, plus kita itu mendapat penghargaan Best Organization Award. Best Organization? Nah Best Organization Award ini. Asosiasinya berarti? Karena sudah sejak 2014 itu konsisten tuh campaign tentang kesehatan otak, kemampuan meningkatkan kemampuan menyerap informasi ya, apa yang dilihat ya, itu cepat diingat gitu ya. Dan kita mendapatkan penghargaan itu. Dan kompetisi Memory Sports ini sendiri memang sangat unik, jarang didengar ya. Tapi ada ini kompetisi yang menguji kemampuan dan ingat terhadap angka, gambar, kata, wajah dan nama, bahkan ada kartu, kartu remi gitu yang dikocok dan ingat urutannya. Nah jadi 2023 kita sudah menyelesaikan rangkaiannya, nggak hanya tanding internasional, ada juga di dalam yang namanya kita sebut dengan Indonesia Friendly Memory Championship, udah yang ke-15. lalu yang terakhir kita bikin Mindsport Competition Final Round, nah itu di Desember itu menutup event kita. Dan juara-juaranya juga ada yang dari rata-rata si pelajar ya, yang ada di Indonesia. Dan di kejuaraan terakhir itu dua medali emas, dan sampai mencatatkan rekor dunia. Dunia, iya dalam ingat wajah dan nama. Nah nanti kita undang tuh anak-anak. Oh ada ya, nanti datang oke. Dan rekor dunia ini berarti ketika memecahkan rekor dunia di kategori wajah dan nama, sekaligus mendapatkan medali emasnya di situ. Betul. Di kancah dunia. Kancah dunia. Itu resmi ya? Resmi. Kejuaraan dunia World Memory Championship yang ke-32 di Sanya City, China. Oke, dan bagaimana Bang, Bang Yudi dulu memulainya asosiasi ini sampai sekarang itu sudah sejauh mana? Apakah sudah sesuai diharapkan atau belum? Baik ya, jadi dulu mulai 2013 belum ada organisasinya, 2014 kita mulai dengan ikut-ikut kompetisi. Jadi dulu saya bertanding. Saya bertanding. Dulu atlet ya? Atlet. Nah udah bertanding, sejak tahun 2002 dulu belum ada asosiasinya, secara personal, lalu kemudian tahun 2014 kita buat asosiasinya, udah bertanding-bertanding, kita coba cari mitra mana-mana ya, supaya bisa ada yang dana-in, berangkat. Kan anak-anak berangkat itu biayanya besar ya. Ada juga yang berangkat dengan biaya sendiri, kita fokus di pelatihannya. Terus seiring perkembangan zaman tahun 2017, itu kita udah mulai mencetak Grandmaster. Jadi ada level Grandmaster di kompetisi ini seperti catur. 2017 kita dapat tiga Grandmaster pertama setelah saya. Jadi saya dulu pertama Grandmaster, lalu 2017 tambah lagi tiga, sekarang total Grandmaster ada sepuluh. Nah, satu yang baru itu kemarin di Kejuaran Asia, dari Pandaan, Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Dari daerah itu. Dari daerah, belajarnya lewat online, baca buku, lihat ini, kadang-kadang zoom ya, akhirnya pelatihan-pelatihan sendiri bisa dapat Grandmaster. Plus, Grandmaster-Grandmaster ini pun ikut bertanding. Berarti kelasnya seperti catur ya, kelasnya? Ya, dia ada level praktisioner, ada level Grandmaster itu ada dandannya ya. Ada dan satu, dua sampai sembilan, lalu ada world champion gitu ya, ada pemegang rekor dunia ya. Jadi dia ada kelas-kelasnya lah kalau bertanding. Dan Indonesia ini salah satu yang sebenarnya terbaiknya lah. Total kita saat ini, atletnya aja itu sudah hampir, yang sudah bertanding internasional itu 200. Tapi kalau alumni kita hitung sampai sekarang, sudah mencapai lebih dari 5.000 alumni. Nah, jadi mudah-mudahan sih terus bertambah, dan harapannya sih kalau ditanya tadi, apakah sudah, bagaimana, sudah puas sesuai harapan gitu ya. Nah, tentunya kita terus memperbarui ekspektasi ya. Jadi kita jangan cepat puas kan. Kalau juaranya satu ini di sini, ya kita mau tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan mudah-mudahan sih harapannya, tahun 2024 ini, kita bisa tour kompetisinya lebih banyak lagi yang keluar. Kemarin kan cuma dua negara. Nah, kalau kita dapat supporting yang cukup kan, kita bisa tambahin negara-negaranya, dan anak-anak itu bisa bertanding lebih banyak lagi, dan mengharumkan nama bangsa di kancen internasional. Oke, bagaimana bang cara mencari bibit-bibit atau kemampuan dari anak-anak ini, sampai akhirnya Bang Yudi bisa, oh ini bisa dikirim nih, atau bisa diolah lagi nih. Iya, jadi biasanya mereka datang sih ke tempat kita, tanya biasanya orang tuanya, lalu kemudian contoh ya dari 10 anak gitu ya, biasanya 1-2 anak itu punya potensi lebih. Nah, dari pengajarnya, dari tim pengajarnya, nanti infokan ke saya, saya ngomong tuh ke orang tuanya, ini kayaknya potensi, nanti kita kembangin lagi, kita latih, dan kita cobakan ke kompetisi regional dulu. Kalau regional bagus, naik ke nasional, baru kemudian internasional. Itu jalur satu. Jalur dua, lewat kerjasama sekolah, jadi ada ex-schoolnya di kita. Nah, ex-school, kita lihat, oh bagus nih gitu ya, lalu kita bicara sama gurunya. Nah, lalu kemudian mau dikembangin lagi nggak? Nah, pengembangan ini yang majority masih menggunakan personal expense dari masing-masing peserta. Nanti ke depannya mudah-mudahan sih bisa disuper nih yang disininya, jadi lebih banyak lagi, kita bisa main daerah gitu ya. Majority kan sekarang di Jawa ya, di Jawa. Tapi kita mau ke Medan nih, karena katanya banyak anak Medan juga yang pintar-pintar. Pintar, oke. Sejauh ini bagaimana bang? Respon dari masyarakat atau pemerintah atas prestasi yang begitu luar biasa dari asosiasi ini? Ya, alhamdulillah kalau masyarakat, alhamdulillah baik ya. Apalagi dibantu teman-teman media untuk memberitakan ya. Kita dapat support ya. Dan kalau pemerintah, kita mencoba terus mengabari ya, informasi, oh nih ada juara, direspon dengan cukup baik. Dan bahkan tahun 2023, mereka ikut merekomendasikan kegiatan ini. Setidaknya itu bisa ngebantu adik-adik kita kalau izin sekolah lah. Merekomendasikan ke mana ini? Ya, kita biasanya meminta merekomendasikan Kementerian Pendidikan terhadap kegiatan ini. Ya, lewat Kementikbud. Supaya kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang memang bagus buat pelajar kita. Nah, habis itu kita suratin tuh ke sekolah. Ya ini ikut tanding nih ke sini gitu ya. Karena kan anak-anak sekolah, mereka kan bukan atlet yang di pelatas sendiri gitu ya. Betul. Tapi datang dari sekolah-sekolah, dari kampus-kampus. Embryonya disitulah. Ya, dari situ. Harus izin kan. Kalau mempersiapkan izin. Kalau orang mau pergi Olimpiada kan harus izin. Nah, ini yang toughnya ya. Karena kan mereka juga punya tujuan sekolah yang harus dipenuhi. Tapi juga bagaimana mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ya, dan mudah-mudahan nanti respon dari pemerintah bisa banyak pelaburasi yang lebih ke depannya untuk mengembangkan. Siapa tahu ada sponsor utama ya. Dan harapannya sih sebenarnya apakah memang benar sport ini bisa apa, memori sport ini bisa menjadi cabang olahraga di internasional secara apa ya, di bawah mungkin olahraga yang kita kenal seperti ASEAN Games atau apa gitu. Memang sejauh ini masih ini ya bang. Jadi sebenarnya dari tahun 1991 sudah ada namanya World Memory Sport Council itu Prof. Tony Buzan yang pencipta mind mapping. Dia yang mendirikan. Nah, seiring berjalannya itu lebih banyak researcher yang masuk di mana neuroscientist yang melihat bahwa cara ini itu efektif cegah orang pikun naikin daya ingat dan segala macam. Jadi memang dia berada di ranah dua ranah. Ada di beberapa negara tergantung masing-masing itu ada yang masuk ke sport ada yang masuk ke pendidikan dan saya rasa disini lebih banyak manfaatnya di bidang pendidikan kalau di Indonesia gitu ya. Mungkin di negara lain ada yang masuknya ke cabangnya sports gitu ya. Nah, kayak di Mongolia ya. Dia masuk ke sports ya. Dan di negara-negara demokrasi itu memang berbeda treatmentnya. Tapi kalau di negara-negara yang sudah mempunyai terahnya sendiri mereka akan masuk, oh ini kementeriannya pendidikan oh ini olahraga gitu ya. Nah, dari kalau kita lihat ke depannya apakah ini nanti bisa masuk ASEAN game dan segala macam itu tergantung berapa banyak negara yang siap mengirimkan ya. Kita kan kalau kita jadi tuan rumah biasanya kita exhibition kan. Seperti e-sport dulu ya. Sebenarnya olahraga itu begitu. Pertandingan itu begitu. Berapa negara yang ini? So far ada 40-an negara yang sudah bergabung. Majority memang kalau secara Eropa hampir semua ikut. Kayak Jerman itu aktif. Perancis itu aktif. Tapi kalau orang yang paling banyak itu emang Asia. China emang nomor satu tuh. Kalau kita 10 grandmasternya. Kalau China tebak berapa mas? Berapa dia? 100. 100 lebih. Seper 10? Oh iya dong. Oke, mudah-mudahan melalui asosiasi Bang Yudi bisa menjadi ini. Nah, sebenarnya apa manfaatnya Bang Yudi untuk bisa istilahnya menguasai pentingnya menguasai memori sport ini bagi masyarakat secara umum. Dan di usia berapa idealnya? Kalau usia saya seperti saya ini telat atau belum ya? Oke, baik. Menarik ya. Kalau telat nggak ada kata telat karena di Jepang saya pernah lihat umur 86 tahun masih ikut kompetisi. Masih ikut? Oh iya, supaya nggak pelupa ya. Supaya nggak pikun. Jadi kalau dilihat umur berapa mulainya jadi umur-umur 4 tahun ya 5 tahun itu sudah bisa tapi dikenalkan dengan yang basic-basic dulu yang belum bisa yang nggak perlu nulis sama baca dulu ya. Tapi manfaatnya apa sih? Pertama otak kita itu terbagi atas 5 bagian. Bagian memori namanya lobus temporal. Melatih kemampuan itu namanya melatih working memory membuat seseorang lebih cepat dalam menyerap informasi. Oke. Nah kalau orang cepat informasi sekarang belajarnya kita dulu jaman SMA itu 80% nggak kepakai kan di dunia kerja kan. Kita belajar hal yang baru lagi kan sampai dunia kerja. Dunia kuliah kita belajar hal baru lagi. Kerja pun habis ini belajar hal baru belajar hal baru. Dulu nggak ada podcast nggak ada ini harus belajar lagi kan dimana sekarang kebayang kalau orangnya lama belajar hal baru kan kesel ya biasanya dunia kerja. Tapi kalau dia cepat dia cepat menguasai skill-skill baru sehingga bisa cepat mengikuti jaman apalagi nanti tahun 2045 ya katanya Indonesia Mas kan. Generasi Indonesia Mas kan. Tapi bisa jadi beban. Oke. Kalau kurang mau belajar hal baru dikasih tau sekali nggak ngerti. Dua kali nggak ngerti tiga kali lupa kan lama-lama kesel kan. Betul. Nah nanti kelemper lagi kan panci, piring gitu ya. Pangalaman pribadi ya. Oh nggak. Nah tapi kalau dunia kerjanya cepat belajar hal baru oh ini berubah nih dari sini pakai AI cepat dia belajar prom gitu kan. Oh berubah lagi entah pakai apa lagi ya. Nggak ada yang tahu kan. Iya betul. Nggak ada yang tahu. Jadi yang penting sekarang ilmunya active learning. Kecepatan belajar nah memory sport itu ngebantu hal tersebut. Oke. Halo Sobat Antara kembali lagi dalam program Podcast Antara. Episode Podcast Antara kali ini kita kedatangan tamu dua yang memiliki prestasi luar biasa khususnya di bidang mengingat karena mengingat ini ternyata hal yang sering kita lakukan tapi ternyata ada yang lebih mendalami hal-hal yang lebih detailnya dan peringkat juaranya tidak main-main yaitu peringkat juara dunia dan Asia yaitu sudah hadir di sini adalah atlet juara mengingat atau memori otaknya yang cukup besar kapasitasnya yaitu ada Janet dan Nadia. Halo bagaimana kabarnya? Halo baik Wah kalian kompak nih bajunya ya ya pastilah seragam ya kita sebenarnya atlet yang sama saya juga pengingat yang baik alias pendendam bedanya saya dendam baik ini Janet dan ini Nadia Nadia usianya 17 tahun 17 tahun 21 tahun masih muda-muda tapi masih encer ya saya aja barusan naruh handphone dimana udah lupa loh tapi kalian ternyata menjadi seorang atlet dengan prestasi yang cukup luar biasa dan kalau boleh diceritain Janet prestasi terakhir medali emas ya iya betul dapat dua medali emas di World Memory Championship kemarin di Cina Desember oke bisa kita mulai dari Janet dulu ya Nadia bisa bersabar sebentar ya medali emas di kelas kategori itu untuk kategori umur adult jadi adult itu untuk umur 18 sampai 59 tahun dan disitu kemarin aku dapat dua medali emas dalam mengingat 15 menit wajah nama dan 15 menit kata acak kata acak ada berapa kategori yang diselenggarakan disana dan Janet mengikuti berapa kategori oke untuk kalau kategori umurnya itu ada 4 ya iya ada 4 ada 4 tapi kalau yang dilombakan itu ada 10 dan kita emang harus ikut semuanya harus ikut semua oke iya karena akan diitung total poin dari semuanya itu berarti pesertanya itu kompetitornya usianya sama ya di kelas-kelas kategori tertentu itu iya sebenarnya barengan semuanya jadi semuanya yang kids junior adult sama senior semuanya barengan tapi waktu dapat penghargaan dapat medalinya itu ya dibedakan secara umurnya itu kelompok umur itu di Chinese iya di China yang itu juara kejuaraan dunia berarti ya iya betul diikuti berapa peserta sekitar berapa ya seratus tujuh puluhan kurang yakin sama negara berarti ya oh bukan negaranya ada tujuh tujuh negara tujuh negara oh ada lembaga yang jadi satu negara bisa mengirimkan beberapa kewakilannya oke sekitar tujuh negara prosesnya berapa lama proses ininya kompetisinya proses kompetisinya kompetisinya diselenggarain tiga hari tiga hari ya dari tanggal 8 sampai 10 Desember medali emasnya di kategori apa aja tadi wajah nama ya kategori untuk umur adult mengingat wajah nama sama random words atau kata acak itu kejuaraan pertama kali bagi Janet atau sudah beberapa kali sebelumnya pernah mencoba kejuaraan-kejuaraan kelas dunia yang lain sebenarnya sudah pernah ikut kejuaraan dunia juga di tahun 2019 itu yang pertama kali jadi yang ini Desember kemarin itu yang kedua kalau kejuaraan dunia tapi sebelumnya juga sudah pernah ikut Asia atau open di negara lain kayak gitu kompetitornya kan tujuh negara ya negara mana aja itu kemarin ada dari Mongolia terus ada Jerman China pastinya terus tuan rumah berarti ya iya tuan rumah China terus ada dari US Filipin Indonesia sama satu lagi India India oke lanjut ke Nadia juara Perak ya untuk yang 2023 untuk di wilayah Asia iya di Asia berapa peserta kurang lebih seratus 80 kemarin seratusan ya seratus peserta memenangkan di kategori apa waktu itu Nadia waktu itu menang di kategori mengingat kata acak kata acak dan itu prosesnya berapa lama apakah ada seleksi yang lama atau di satu kompetisi itu langsung selesai dengan format apa itu kompetisinya karena hanya tingkat Asia jadi lebih pendek ya waktunya kalau misalnya di dunia kan kemarin tiga hari kalau ini cuma dua hari aja jadi dalam dua hari itu udah selesai juga ada sepuluh kategori cuman karena Asia waktu-waktunya itu lebih pendek daripada di dunia jadi lebih cepat kalian ini kan tergabung dalam satu asosiasi atau apa sih lembaga lembaga memori Indonesia Memori Sports Council bagaimana ceritanya bisa masuk di asosiasi aku dulu boleh kalau aku emang dari awal berdirinya sudah bergabung di tahun 2014 waktu itu Kak Yudi foundernya buka di Kalimantan Timur Kota Timur Sangata Kota Sangata waktu itu aku tertarik karena sebenarnya bukan aku duluan yang join kakakku dulu kakakku dulu lebih duluan join terus aku lihat seru karena dia setelah join beberapa bulan itu langsung tanding waktu itu ke Jepang boleh dijelaskan letak serunya dimana untuk kategori mengingat anak kecil kalau dibilang eh mau keluar negeri pasti kayak oke oke keluar negeri jadi yang aku mikir bukan tanding aku kayak keluar negerinya nih ke Jepang karena dia kakakku ke Disneyland cerita aku juga pengen kok aku ditinggal jadi aku juga pengen join lah gitu berarti kalau mengetahui memiliki oh tunggu ke ini dulu channel dulu bagaimana ceritanya bisa bergabung oke loh aku sendiri sebenarnya waktu itu dimasukin sama mama karena awalnya mau cari apa sih yang bisa bantuin pelajaran pelajaran di sekolah dan sebenarnya itu ditujukan untuk adik aku yang saat itu kelas 3 SMP mau ujian kan cuman aku juga disuruh ikut disuruh ikut dan akhirnya kita ikut kelasnya dan ternyata baru tahu ada kompetisinya juga dari situ baru ikutan kompetisinya kayak gitu semacam ya keluar karena tertarik gitu menarik bagaimana kalian itu sadar bahwa kalian memiliki bakat itu atau memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman seusia kalian dalam hal mengingat sebenarnya bukan kemampuan lebih ya tapi karena emang kita belajar tekniknya tahu tekniknya banyak latihannya jadi ada latihannya jadi lama-lama pasti bisa sih latihannya seperti apa biasanya itu boleh dikasih spillnya satu dua trik yang mungkin bisa dilakukan trik yang dapat emas itu dikasih trik boleh sebenarnya kita kan belajar tekniknya dan tekniknya itu sebenarnya banyak salah satu contohnya mungkin ini lokasi lokasi iya lokasi jadi kita mengingat menggunakan lokasi yang familiar misalnya lokasi di sini studionya jadi kalau misalnya kita mau ingat mungkin apa ya kata gitu ya kata mungkin ya misalnya kata pertama hilang mungkin hilang terus kita bisa masukin kata itu ke misalnya di TV ini misalnya oh tiba-tiba TV di sini hilang jadi kayak gitu pakai lokasi yang ada di ruangan tapi berurutan oke lebih ke visual gitu ya betul oke itu itu satu triknya ya atau satu cara untuk melatih kalau dari Nadia karena kita kurang lebih sama berlatih yang sama jadi memang triknya seperti itu kita menggunakan imajinasi lokasi rantayan jadi berbagai metode sih berarti kalian ini memenangkan sebenarnya di kategori yang jenis perlombaan yang berbeda ya itu gambar sama tadi yang kalau aku tadi kata acak sama wajah dan sama oh kata acak sama kayak Nadia ya seperti apa sih itu kata acak itu kalau kata acak jadi di perlombaannya kalau di perlombaannya kan sekarang sudah digitalisasi kita menggunakan laptop jadi di laptop itu nanti ada web khusus untuk bertanding kita semua bergabung di situ semua peserta tanya terus nanti ketika dimulai waktu mengingat akan muncul soal soalnya itu ya kata-kata acak misalnya bisa kata sifat bisa kata benda gitu-gitu ya acak lah dan itu kita mengingatnya sebanyak mungkin waktu maksimalnya 15 menit jadi dalam 15 menit itu siapa yang paling banyak yang bisa mengingat seberapa banyak oh terus nanti disebutkan lagi kita tulis ulang kita ketik ulang di ada lembar jawaban gitu termasuk mengingat-mengingat angka misalnya panjang nomor telepon aku aja nomor telepon sendiri loh oke oke nanti kita bahas itu ya di SKM Seluruhnya nah dia juga sama kondisi perlombaan waktu itu seperti apa khususnya kan tadi ada mengingat wajah iya betul cuman kemarin waktu aku di Cina kebetulan penyelenggaranya itu memutuskan untuk pakai kertas kenapa? mungkin karena mereka masih belum apa ya belum punya webnya sendiri mungkin ya lebih ke fasilitasnya aja ya iya betul bukan pertimbangan karena hal teknis jadi mereka balik lagi ke sebelum covid ya sebelum covid kita masih pakai kertas semua jadi nanti sama aja mereka akan kasih kertas dan itu mulai serentak dan kertas itu dibuka dan ada udah ada lembar jawabannya juga kayak gitu sebenarnya sama aja kalian kedepannya akan seperti apa apakah pengen menjadi bener-bener atlet profesional yang bener-bener mendalami ini atau memang nanti ada hal-hal tingkat lain yang pengen teman-teman capai bisa mulai dari Nadia dulu untuk saat ini aku masih ingin fokus jadi atlet mengejar karena ada beberapa gelar yang ingin aku capai di memori ini kan dan belum kesampaian apa yang belum itu mungkin bisa jadi resolusi 2024 kan semoga 2024 bisa dapat gelar ada International Grandmaster of Memory itu yang harus ikut kejualan dunia mencapai beberapa pencapaian baru bisa sebagai apa sih kualifikasi untuk menjadi International Grandmaster of Memory oke amin selain itu selain itu mungkin apa ya mungkin bantu mengenalkan memori juga ke depannya buat yang lain mungkin bisa mengetahui karena ini olahraga bermanfaat untuk otak oke Janet sebenarnya sama aja pengen kayak Nadia juga pengen kejar gelar yang belum kesampaian kayak Grandmaster kemarin di Asia juga masih ada yang pengen didapet gelarnya apa yang belum didapet sebenarnya itu Grandmaster oh yang kemarin yang kemarin sebenarnya udah pernah dapet International Grandmaster waktu di 2019 di Cina ya cuman yang di Asia ini belum oh yang Asia belum oke dan itu gelar ke depan yang ingin kirai ya iya betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!